100 orang warga Kelurahan Kelapa 2 Wetan berkumpul mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan yang diadakan pada tanggal 17-18 Desember 2019 di Balai Kenangan, Kelurahan Kelapa 2 Wetan, Kecamatan Ciracas. Pada hari pertama diikuti 40 peserta dan hari kedua diikuti 60 peserta. Pelatihan dilakukan dengan pemberian materi dari narasumber tentang tata cara pengolahan makanan dengan bahan dasar ikan. Selanjutnya dilakukan praktek mengolah dan masak ikan. Selanjutnya dilakukan praktek mengolah dan memasak ikan. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat untuk menyukai makan berbahan dasar ikan, baik daging ikan olahan atau daging murni. Selain itu diberikan pelatihan agar menjadikan peserta sebagai wira usaha khususnya bidang kuliner. Pelatihan pengolahan hasil perikanan diadakan oleh lembaga masyarakat kelurahan dan tim penggerak PKK. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Keluarga Hutan dan Kertanian Jakarta Timur Yuli Absari mengatakan Ia sebagai pihak pemerintah kota membantu pelatihan tersebut dalam bentuk bahan dasar makanan yaitu ikan. Nantinya para peserta akan dibina untuk menjadi pelaku usaha. Dukungan juga datang dari DPRD Provinsi DKI Jakarta yakni Syarif Sekretaris Komisi D yang meliputi bidang pembangunan. Syarif menyebutkan adanya kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini berjalan dengan baik. Kegiatan ini mungkin kegiatan perdana ya dari LMK Kelapa Duetan yang kita support. DPRD sangat men-support kegiatan ini untuk menggerakkan masyarakat makan ikan, cinta, hobi makan ikan. Karena itu dibuka dengan pelatihan pengolahan ikan dan saksikan sendiri ada paparan dari Dinas KKP apa itu protein ikan, bagaimana pengolahan ikan disampaikan di sini. Dan ini mungkin kegiatan yang perdana yang melibatkan banyak pihak, warga masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan mentahnya aja misalnya bahan-bahan ya. Ini saya apresiasi sekali kegiatan ini untuk mengkolaborasi, kolaborasi pembangunan di DKI. Model-model seperti ini harus dikembangkan. Di tempat lain harus seperti ini. LMK ini punya ide bahwa masyarakatnya harus maju. Kemudian mereka berpikir salah satu yang bisa dikembangkan adalah tentang wira usaha untuk olahan ikan. Sehingga mereka berkolaborasi dengan pemerintah, difasilitasi oleh ABD, DKI Jakarta. Kemudian juga ke Dinas KKP, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Dari Kuran, Kelapa 2 Wetan, Tim Timur Jakarta Goaib melaporkan.